Intro Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya karena nanti setelah tembus 10.000 subscribe, akan ada giveaway Halo guys, kembali lagi di channel gue Wiguna Sans By the way, bagaimana nih kebar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja Oke, pada kesempatan kali ini gue akan membahas item pack fireworks dari seri pertama sampai seri 10 yang gue kumpulkan sekitar 1 tahun dan belum gue buka sampai sekarang Nah, untuk itu sekarang gue akan membuka semua pack-nya dengan tujuan sebagai referensi bagi teman-teman yang mungkin belum memilih ninja dari item pack fireworks festival dan disini gue juga ada item fragment ninja yang belum gue buka yaitu pack login bulanan yang nanti akan gue bahas juga baik, kalau gitu langsung aja gue akan membuka pack fireworks-nya secara berurutan dari yang pertama sampai yang ke 10 Oke, untuk fireworks yang pertama, disini terdapat ninja Hashirama Senju New Year Hiruzen sebelum korup, Kakashi Summer, Naruto Sage, Mabui Teisho Perion, Anko Simi Sweet, dan item training potion Oke, untuk mempermudah pilihan gue akan eliminasi ninja yang sekiranya tidak akan gue pilih yaitu Naruto Sage karena sebelumnya gue sudah pernah rekrut kemudian Mabui Teisho pernah gue dapatkan dari event login bulanan kemudian Anko Simi Sweet juga pernah gue rekrut sebelumnya jadi yang akan gue pertimbangkan yaitu Hashirama Senju New Year Hiruzen sebelum korup, dan Kakashi Summer Oke, gue akan cek dulu ketiga fragment ninja tersebut baik, setelah dicek gue akan memilih 50 fragment Hiruzen sebelum korup nah untuk sisa kekurangan fragmentnya, gue akan ambil dari pack fireworks yang ke 6 hal itu dikerenakan setelah gue cek lagi semua packnya ternyata pilihan ninja di fireworks yang pertama itu sama seperti di fireworks yang ke 6 dan yang membedakan hanya satu ninja saja yaitu Jugo Taka Squad dan untuk fireworks yang pertama itu ninja Hashirama Senju New Year ternyata ini juga berlaku di fireworks yang lain yaitu fireworks yang kedua, pilihan ninjanya sama seperti yang ketujuh kemudian fireworks yang ketiga, pilihan ninjanya sama seperti yang ke 8 fireworks keempat, pilihan ninjanya sama seperti yang ke 9 dan yang ke 5, pilihan fireworksnya sama seperti yang ke 10 jadi masing-masing ada 2 pack fireworks dengan pilihan yang sama dan yang membedakan hanya di satu ninja saja ini fakta yang baru gue ketahui juga, mungkin kalau gue tidak mengumpulkan semua packnya gue juga tidak akan mengetahui fakta menarik ini oke, gue akan lanjutkan pemilihan ninjanya sesuai dengan urutan nah untuk fireworks yang kedua, disini terdapat ninja Raikage Kimono Sasori Akatsuki Creation, Genetsu Ozuki, Gara Switch, Janzo Izanagi, dan Minato Jonin dan seperti biasa, gue akan eliminasi ninja yang tidak akan gue pilih yaitu Raikage Kimono karena ninja ini tidak sesuai dengan lineup yang gue punya dan bisa dibilang sudah tidak meta lagi kemudian Sasori Akatsuki Creation ninja ini sudah gue miliki terus Genetsu Ozuki ninja ini juga sudah gue punya bahkan sudah Star 4 dan Gara Switch ini juga sudah gue miliki dan gue sudah rekrut sebelumnya jadi ninja yang akan gue pertimbangkan yaitu Danzo Izanagi dan Minato Jonin karena di akun ini Danzo Izanagi belum Star 4 dan gue penasaran dengan Breaktalknya oke, gue akan cek dulu fragment ninjanya setelah di cek gue akan memilih 77 pack Danzo dan 13 pack Minato Jonin oke, kita lanjut ke Fireworks yang ketiga di Fireworks yang ketiga, disini terdapat ninja ada Hinata Wedding, Minato Swimsuit, Conan Angel, Raikage Ketiga, Hanzo Edo Tensei, dan Nagato Edo Tensei dan disini yang tidak gue pilih yaitu Hinata Wedding karena tidak sesuai dengan lineup yang gue punya kemudian Raikage Ketiga, Hanzo Edo Tensei, dan Nagato Edo Tensei karena ketiga ninja tersebut sudah gue miliki bahkan sudah ada yang Star 4 jadi yang akan gue pertimbangkan yaitu Minato Swimsuit dan Conan Angel setelah di cek, gue akan ambil 90 pack Conan Angel karena ninja ini bisa jadi support dari lineup yang gue punya oke, lanjut ke Fireworks yang keempat di Fireworks yang keempat ini terdapat ninja Tsunade Teisho, Madara 5KG, Tobirama Edo Tensei Temari Swimsuit, Maskedman, dan Kakashi Paradise untuk ninja yang tidak akan gue pilih yaitu Kakashi Paradise, Maskedman, dan Tsunade Teisho karena sudah tidak meta lagi jadi yang akan gue pertimbangkan yaitu Madara, Tobirama, dan Temari oke, setelah di cek, gue akan ambil 90 pack Tobirama karena gue akan mengupdate-nya ke Star 4 untuk mengaktifkan breaktopnya oke, lanjut di Fireworks yang kelima ini terdapat ninja Kakashi Susano, Shikamaru Christmas, Deidara Edo Tensei, Inno Summer, Akatsuki Rinne Festival, dan Sakura Summer untuk ninja yang tidak akan gue pilih yaitu Inno Summer karena sudah punya sebelumnya kemudian Sakura Summer karena ninja ini sudah tidak meta lagi dan Akatsuchi karena ninja ini sudah dimiliki sebelumnya jadi yang akan gue pertimbangkan yaitu Kakashi, Shikamaru, dan Deidara oke, setelah di cek, gue akan ambil 90 pack Kakashi Susano dan ninja ini gue akan upgrade ke Star 4 walaupun belum ada breaktopnya tapi setidaknya sudah di Star 4 kan oke, kita lanjut ke Fireworks yang ke-6 di Fireworks yang ke-6 ini seperti yang gue bilang sebelumnya isinya sama seperti di Fireworks yang pertama dan yang membedakan hanya di satu ninja saja yaitu Jugo Taka Squad oke, gue akan cek dulu fragment ninjanya jadi yang akan gue ambil yaitu 30 fragment Hiruzen yang mana tadi itu kurang kemudian 30 fragment Jugo dan 30 fragment Kakashi oke, kita lanjut ke Fireworks berikutnya di Fireworks yang ke-7 ini isinya sama seperti di Fireworks yang ke-2 dan yang membedakan hanya di fragment Ibiki Morino oke, jadi langsung aja gue akan buka 77 pack untuk Minato Jonin dan untuk sisanya gue akan ambil Sasori Akatsuki Crescent oke, guys, lanjut ke Fireworks yang ke-8 di Fireworks yang ke-8 ini yang berbeda yaitu ada di Killer B, Akatsuki Crescent dan yang akan gue pertimbangkan yaitu Minato Simsuit dan Killer B jadi setelah gue cek gue akan pilih Minato saja walaupun si Killer B, Aktae sudah ada Breaktalk-nya tapi gue rasa saat ini sudah jarang digunakan di arena maupun di player vs player oke, lanjut di Fireworks yang ke-9 isinya sama seperti Fireworks yang ke-2 dan disini yang membedakan yaitu Hidan Akatsuki Crescent dan mungkin langsung aja gue akan pilih 90 fragment Tobirama Edo Tensei untuk mengupgradenya ke Star 4 oke, guys, kemudian untuk Fireworks yang ke-10 langsung aja gue akan pilih Kakashi Susano yang akan gue update ke Star 4 ya walaupun sekarang belum ada info mengenai Breaktalk-nya oke, guys, gue sudah membuka semua Fireworks dari yang pertama sampai yang ke-10 dan sebenarnya disini ada satu lagi yaitu Fireworks yang ke-9 namun masih butuh 45 pack lagi dan jika sudah 90 pack mungkin gue akan pilih Pak Korup Edo Tensei karena ninja ini masih cocok digunakan untuk team instance maupun ninja exam oke, guys, kalau gitu kita ke item selanjutnya yaitu pack login bulanan disini ada 3 pack dengan masing-masing 140 oke, gue akan buka pack yang pertama disini terdapat ninja Izuna Uchiha Nagato Edo Tensei dan Kato Shisui Okoto Amasukami dan Kusina Habanero untuk ninja yang tidak akan gue pilih yaitu Nagato Edo Tensei dan Kato kemudian Shisui karena ketiga ninja tersebut gue sudah pernah rekrut sebelumnya oke, setelah gue cek fragment ninja-nya gue akan ambil 84 fragment Kusina Habanero karena gue butuh untuk upgrade-nya ke Star 4 dan untuk sisanya gue akan ambil Izuna Uchiha oke, lanjut ke pack login bulanan yang kedua disini terdapat ninja Tenten Chindo Inosim Sweet Shisune New Year Orichimaru Akatsuki dan Minato Sweet untuk ninja yang tidak akan gue pilih yaitu Tenten Chindo Inosim Sweet dan Shisune New Year karena ketiga ninja tersebut sudah gue miliki sebelumnya dan juga sudah tidak meta lagi oke, gue akan cek terlebih dahulu fragment ninja-nya setelah gue cek gue akan pilih 32 fragment Orichimaru 80 fragment Minato dan untuk sisanya gue akan ambil Inosim Sweet kemudian pack yang terakhir terdapat ninja Naruto Sweet Hanabi Shisune Moon Fairy Sami Shimsweet dan Fugoki Samehada oke, langsung aja gue akan cek fragment ninja yang harus diperlukan oke, jadi gue akan ambil 39 fragment Naruto Sweet 50 fragment Samui dan untuk sisanya gue akan ambil Shisune Moon Fairy oke guys semua pack-nya sudah gue gunakan dan sekarang gue akan rekrut dan upgrade ninja-ninja yang sudah dipilih tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys mungkin cukup sekian konten gue kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman jika ada saran dan pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar sampai jumpa di konten gue selanjutnya selamat menikmati